selamat menikmati sensor FIIR sensor FIIR sensor FIIR yang mampu mendeteksi fasif infrared dari tubuh kita dari manusia kebanyakan dari sensor FIIR adalah fasif infrared jadi nanti dia akan mendeteksi suatu pancaran sinar inframerah dari suatu objek dan objek ini adalah kita jadi nanti untuk modul atau kontrolnya kita menggunakan ESP32 ini adalah modul yang akan kita gunakan modul ESP32 jadi nanti kita akan hubungkan ya sensor ini dengan modul ini nah kalau untuk pancaran sinyal infrarednya itu yang disini kita coba buka ada terdapat 3 pin jadi kita ambil dari pin tengah yaitu pin outputnya kalau untuk pin PCC yaitu ke positive sedangkan groundnya dari pin 3 volt 3,3 volt dan pin ground ya pada alat ini nah jadi nantinya setelah kita hubungkan pin dari kedua sensor ini ya maka kita akan hubungkan dia ke sinyal Wi-Fi ya lalu kita konfigurasi code-nya ya codingnya dari laptop ya ke platform IOT ya yang mana pada platform IOT kali ini kita akan menggunakan ya kita kembali ya menggunakan sebuah platform Tingspeak nah jadi nanti dari Tingspeak itu kan kita dapat tuh API key nah jadi API key itulah yang nantinya kita manfaatkan kurek API key nya kita manfaatkan kita hubungkan ke handphone Android kita nah jadi ya dari nilai sensor ini ya dari nilai sensor VIR ini ya dikirim ke platform Tingspeak dia diproseskan lewat TSP32 ini kemudian dikirim ke platform Tingspeak kemudian hasil dari platform Tingspeak tersebut yang kita tampilkan ke handphone Android kita ya nah jadi dia mengenal 1 dan 0 ya nilainya jadi kalau misalnya nilainya 0 itu artinya tidak ada objek ataupun tidak ada manusia hewan yang terdeteksi tetapi jika nilainya adalah 1 maka ada objek ataupun ada manusia atau hewan yang direksi oleh sensor ini jadi kerjanya seperti itu dan kita akan menambahkan ya fitur notification nya ya jadi ada logifikasinya ketika dia mendeteksi objek itu sebuah ya ataupun manusia ataupun lewat disitu baiklah kita akan rakit ya alatnya terlebih dahulu lalu kita akan code kemudian kita akan bikin aplikasinya nah jadi ini adalah alat yang sudah saya rakit ya jadi saya sudah memasukkannya kedalam sebuah box ataupun untuk casingnya dimana disini kita menggunakan kalau teman-teman mau beli box nama box nya adalah box kali tiga ya di toko online itu ada di tokopedia ataupun di shopee itu ada jual namanya adalah box kali tiga ya kalau mau lebih kecil lagi box kali dua tapi kayaknya enggak muat kalau box kali dua nah jadi ini adalah sensor tadi ya sensor tadi kita hubungkan ke modul ESP32 ini ya pin nya dimana nah jadi pin nya adalah kalau sensor PIR ini itu saya taruh ke pin 15 ya pada ESP32 ini ESP32 nya ya ini dia ya ya ini ini dia ESP32 nya pin 15 ya coba kita cari pin 15 ini dia ya pin D15 15 untuk ini untuk eh pin PCC ya pin PCC kan adanya di sini coba kita lihat berarti di sini ya pin PCC ini pin PCC ya yang pertama ini biar saya apakan kameranya nah ini pin PCC ini 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 ya pin PCC ini ya itu saya taruh di pin ini pin 3,3V sedangkan pin ground ya GND ini ini saya taruh ke pin 3, eh kita taruh ke saya taruh ke pin GND pada ESP ini ground ini kemudian pin output yang tengah ini saya taruhkan ke pin D15 ini ya nah itu untuk konfigurasi eh rangkaian sensor ke SP nya kemudian untuk LCD untuk menampilkan ya hasil monitoring nya ya hasil detection nya itu di sini ada pin ground ya PCC SDA dan SCL nah kalau ground kan tetap ya ground kan tetap di sini di ground ini ya ataupun di ground bawah ini kalau untuk PCC yang ini ya PCC nomor 2 ini itu kita taruh ke pin PIN ini ya PIN yang di SP ini nah udah 2 dapat kan nah kemudian SDA teman pang-team t Terima kasih. Terima kasih. Kondisi saya sendiri dan alat ini, saya ada tidak di dekat alat ini. Ini karena ada, saya di depan, maka value-nya satu. Jadi kalau saya tidak ada, apakah dia ada value atau tidak? Ini sudah direkam, sekarang kita akan coba mundur dari sini. Ini, yang mana caranya ya? Kita akan taruh tripodnya di sini. Terima kasih. Sekarang saya datang, ya. Kita memperhatikan ya, jadi ini. Ya, ada maling direksi ya. Sekarang saya akan pergi lagi. Ya, saya akan pergi lagi. Nah, sekarang kita akan coba pakai aplikasinya ya. Nah, kalau untuk pakai aplikasi. Sekarang kita buka aplikasinya. Ya, ini monitoring. Nampil keterangannya. Ya, ada maling terdeteksi ya. Nah, sekarang kita akan tinggalkan, ya. Kita akan tinggalkan, apa namanya? Alat ini, apakah dia tidak mendeteksi seseorang. Kemudian nanti kita akan maju lagi, apakah dia mendeteksi seseorang. Sekarang kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Ya, ada maling terdeteksi ya. Nah, sekarang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.